assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat gamis outline outer palsu ya teman-teman sebelum selanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like komen serta dibagikan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari saya nah di samping saya sudah ada baju yang tadi saya gunting ya teman-teman ya Nah ini dia hasilnya Hai ini untuk lengannya lengan bisof walangan lengan manset ya teman-teman ya jadi dia agak gembung seperti ini untuk lehernya leher sanghai kupnat depan belakang untuk bawahan bawah bawahnya jahitannya hanya satu setengah cm saja di sum ya ini ya Oke langsung saja kita mulai teman-teman ya ini untuk panjang gamisnya 138 pundaknya 39 panjang lengan 57 lalu LD nya 99 belum ditambah lingkar pinggangnya 93 lingkar pinggulnya 101 tinggi punggungnya 38 cm ya teman-teman ya kita akan mulai dari panjang gamis ya teman-teman ya panjang gamis 138 cm Nah di sini aja letaknya ya tinggi punggungnya berapa tadi 39 cm ya 38 cm sudah untuk pundaknya sendiri 39 separohnya 19 tengah Hai dari kemarin banyak yang berkomentar minta cara menjahitnya langsung ya teman-teman Iya soalnya kalau cara menjahitnya itu teman-teman tempatnya tuh enggak memadai ya jadi saya kalau menjahit itu harus punya ruangan sendiri mungkin ya jadi lebih rapih di videonya Hai sebenernya pengen Hai itu ya cuman kondisi tempatnya tuh enggak memungkinkan nanti di kamera Hai seperti kurang rapi gitu teman-teman karena tempatnya kan ada satu ada empat mesin berikut mesin obras terus berikut yang kerja juga jadi tempatnya agak sempit nanti ya kalau ada tempat yang leluasa mungkin bisa saya videokan cara menjahitnya cara menjahit mah gampang teman-teman yang penting udah bisa buat polanya pasti bisa menjahit ya Hai atau juga bisa menjahit pasti bisa bukut bikin pola juga bisa seperti itu Hai nih lingkar dadanya 99 akan saya buat 104 ya menjadi 27 Hai 104 25 26 Hai lingkar pinggang 93 45 447 23 setengah tambahkan 203 cm untuk kubnat lingkar pinggul 101 saya buat 106 ya 53 26 setengah Hai ini dari ukuran pres yang teman-teman ya Hai kalau teman-teman ada yang bertanya itu dengan ukuran segitu selalu pas gitu Enggak juga teman-teman pasti ada yang direvisi ya ada beberapa yang harus diperbaiki terutama kalau orang-orang yang pengennya perfect sekali kan banyak tuh variasi ya Hai tuh tapi kalau ini sih alhamdulillah sih 70 90% lah Hai oke ya kalau yang Enggak oke sih Biasanya cuman berapa persennya saja Hai ini lingkar ketiaknya 50 cm ya ini akan saya gunting karena ini kan di bidang saya teman-teman ya kalau memang mau dibuatkan konten menjahit mungkin suatu saat akan saya buatkan ya teman-teman ya karena kan emang ini pekerjaan saya hobi saya gitu ini sudah tinggal kita buat pola lengan ya teman-teman ya pola lengan pola lengan panjang lengannya 57 cm berarti sepanjang koran ini ya teman-teman ya turun 12 cm Hai disini untuk lingkar lengan atasnya itu 32 cm Hai tapi disini akan saya buat 18,5 cm ya teman-teman ya 50 cm tas 50 cm lalu sikunya saya buat 16 cm ujungnya saya buat 14 cm Oke sekolahnya sudah selesai Nanti kita bakal gunting di bawah ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya ya Tile bordir Ini 3 meter ya 3 meter kali panjang 135 Biasanya Oh ini hanya 130 malahan Lalu untuk dalemannya Ini dia teman-teman Ini bahannya bagus nih ya Ini bahan apa nih Ini bukan yang standar Max Mara dan Nah ini ya Ini bagus teman-teman nih bahannya Tebel adem Biasanya agak mahal Di atas 60 ribu biasanya Nah ini dia teman-teman ya bahannya Ini juga bagus Saya bilang bahannya bagus Lumayan bagus Kita langsung saja lipat menjadi 4 ya Double 4 ya teman-teman ya Double 4 seperti ini 1, 2, 3, 4 Untuk bagian bawahnya Kemungkinan akan kita sesuaikan Atau kita habiskan ya teman-teman ya Nah memang untuk model bawahnya tuh selisih Nanti ini bakal saya potong Mungkin akan saya lebarkannya Disini karena bahannya masih agak banyak Jadi akan saya lebarkan ya teman-teman ya Lebarkan seperti ini Nah yang belah sini nanti bakalan buat lengan ya Di bagian belah sini buat lengan Tadinya malah bahan sebanyak ini Konsumen mau dipakai separuh Saya bilang sayang Ini bahannya bagus Dipakai saja semua Alhamdulillah Konsumen bisa diarahkan Jadi ini dipakai semua Dengan model outer palsu ya Nyatu tapi dia Seperti outer teman-teman Nah ini kita potong saja Ini biasanya kalau seperti ini Biasanya agak ngelantung ke bawah ya teman-teman Tapi gak apa-apa Nanti cara menjahitnya Akan saya pisah bagian samping Kupnat satu ya teman-teman ya Oke Ini sudah ya Ini sengaja saya Belum saya gerowak ya bagian depannya ya Nah ini lengan Kalau bahannya leluasa gini itu enak teman-teman ya Guntingnya gampang Biasanya sesuai dengan orangnya Orangnya juga Maksudnya gampang Baiklah Lalu untuk lengannya Bakal jadikan satu ya Disatuin karena menjahitnya Oke ini sudah selesai lengan Ini kiri kanan ya teman-teman Nih Kiri dan kanan Dua Ini pakai puring warna putih juga Bagus Nah ini tinggal ditempel dengan Pola yang barusan kita bentuk ya teman-teman Artinya panjangnya sesuai dengan Panjang koran Sudah kita gunting seperti ini saja Standar gamis berapa? Standar gamis 3 meter ya teman-teman ya Kalau mau potong klok Beli aja 3 meter kali Satu setengah meter Nanti ini bagian bawahnya Bakal saya miringin Tapi nanti ya sekalian Oke ini berarti Badan Badan belakang sudah Tinggal badan depan ya Ini karena depan langsung Bakal kita lipat Jadi Saya sisakan ya Nah seperti ini saja nih Kita pisah Jadi nanti tinggal Ini badan depan Ini badan belakang Yang baru bergabung di channel saya Selamat bergabung ya teman-teman ya Semoga suka dengan konten-konten Dari saya ya Kita ratakan ya Kita samakan bagian atas ke bawah Nah Ini masih bisa bergeser ini Tuh ya Maksimalkan manfaatkan bahan Walaupun bahannya itu banyak Ya jadi nanti kalau sudah terbiasa Memaksimalkan bahan sedikit Nanti dengan bahan yang banyak begini Akan lebih banyak bersyukur Jangan suka gunting ketika bahan banyak Lalu kita seenaknya potong Itu teman-teman Ini bagian depannya Bagian depan untuk purnya tidak ada potongan Ini kalau kalian mau masukkan ke dalam Tinggal dipotong saja segini Sudah Selesai Tinggal kita samakan Bagian sampingnya Badan depan dan badan belakang ya Oh iya lengannya belum kita ambil ya Potong seperti ini teman-teman Sudah Nanti kita cook nut ya Sekarang kita akan ambil puring lengan Lenggan Lenggan Sudah selesai teman-teman ya Sudah selesai semua Oke teman-teman sudah selesai Nah ini dia Ya jadi kalau kita potong bagian samping itu tidak terlalu Tidak terlalu mengseng Mengsong ya bagian bawahnya ya Jadi masih kayak lurus Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua yang sudah menonton video saya Jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Yang mau melihat hasil-hasil dari jatahnya Putra Busana Bisa kalian lihat di instagramnya Putra Busana Double T ya teman-teman ya Putra Busana Oke Bye 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 Terima kasih.